Ya Pak Mirsa, informasi selanjutnya datang dari Sri Kandi PLN Unit Pelaksana Pelayanan atau UP3 Sumedang yang menerima kunjungan outing dari Sekolah Dasar International Green School Sumedang. Nah, lalu seperti apa kunjungan tersebut bisa terselenggara dan yang paling penting adalah outputnya nanti seperti apa? Hmm, ini dia liputannya Pak Mirsa. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang ketenaga listrikan dan bahaya listrik sejak dini, pelajar Sekolah Dasar International Green School Sumedang melakukan kunjungan ke PLN Unit Pelaksanaan Pelayanan UP3 Sumedang. Kedatangan pelajar ini disambut oleh para Sri Kandi PLN UP3 Sumedang. Dari para Sri Kandi PLN ini, siswa-siswi SD mendapatkan ilmu dan informasi mengenai ketenaga listrikan hingga bahaya listrik. Suasana pun tambah meriah saat acara diselingi dengan kuih serta hadiah menarik dari para Sri Kandi PLN. Menurut Chris Santus Hastiawan, Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Distribusi UID Jawa Barat, Sri Kandi merupakan interpretasi di mana informasi mengenai PLN tidak selalu kaku, namun tercermin dalam kecerdasan yang anggun dengan kapabilitas serta kemampuan yang baik serta profesional. Sri Kandi merupakan interpretasi bahwa informasi mengenai PLN tidak selalu kaku, namun tercermin dalam kecerdasan yang anggun dengan kapabilitas serta kemampuan yang baik serta profesional. Selain itu, Sri Kandi PLN UP3 Sumedang pun mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, seperti kunjungan ke berbagai sekolah yang hingga kini masih terus berjalan. Salah satunya, pemberian bantuan biaya pendidikan bagi beberapa siswa kurang mampu saat Hari Pendidikan Nasional Tahun 2024. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Seru ya, anak-anak datang ke sana, anak SD pula. Anak SD ya, harus diberikan edukasi yang luar biasa, karena kan ada bahaya yang kita tidak ketahui, ini pada saat kelistrikan ada di sekitar anak-anak, entah itu stop kontaknya masih terhubung dengan kelistri, kemudian anak-anak sekarang kan sudah bisa nge-charge handphone sendiri. Sementara apa? Tenggangan dari listrik untuk menyeluruhkan energi ke handphone kan takutnya nyetrum. Jangan kan anak kecil-kecil, kadang suka, eh, nyetrum dikit ya. Atau enggak numpuk colokan di satu stop kontak itu juga bahaya ya. Tapi masih aja deh. Masih aja terjadi. Jadi itu hal-hal sepela yang mungkin bisa di edukasi dan disampaikan kepada anak-anak kita yang sudah mulai paham bagaimana caranya menge-charge handphone atau mau nyalain ini dong TV misalnya. Kemudian menggunakan lampu dan lain sebetul sekali. Itu harus di edukasi sejak dini pemirsa ya.